Hai guys, di video kali ini aku bakal share ke kalian tutorial cara memasang benang di mesin jahit butterfly dan saat ini aku udah punya 2 mesin jahit, bukan aku sih tapi mama aku punya 2 mesin jahit yaitu butterfly dan typical, nah ini yang sering dipakai mama aku, sedangkan aku sering pake yang ini namun sebelum kita beranjak kepada tutorialnya, aku mau kasih tau kepada kalian jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian dan jangan lupa untuk tekan tombol notificationnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel youtube aku tentang bagaimana cara menjahit, terus review produk dan penggunaan-penggunaan produk serta tutorial-tutorial lainnya jadi alat-alat yang kalian butuhkan untuk memasang benang itu yang pertama ada gunting dan mesin jahit dan yang pastinya benang oke langsung saja kita ke tutorialnya oke jadi langkah yang pertama itu kalian buka benangnya kayak gini kemudian kalian taruh di tempatnya, tempat benang kemudian lilitkan, lilitkan seperti ini, liat di benangnya kalian ambil dari sisi sebelah ini gunanya itu supaya teka gitu ya nah, sudah sampai disini ini bisa dilihat, ini benangnya ini kelihatan kan baru taruh di tempat sini yang besi ini, dimasukkan kemudian pada bagian ini pada bagian ini, kita putar putar oh gelap baru ke sini sudah di atas cari ujung benangnya cari ujung benang tunggu, aku masih nyari ujung benangnya nah, sudah dapat ujungnya kemudian masukkan ke bolongan ini ke bolongan ini oh, keluar tunggu tunggu ini agak susah ya karena pakai satu tangan satu tangannya lagi harus ngerakam sorry sorry i will be fokus ini ribet banget ini satu tangan soalnya ini aku ganti tangan ya oke like that and then you must tarik ditarik oke sudah kemudian ini ada bolongan yang ini ini masukkan ke sini kenapa nah setelah itu kita sampai di bagian jarum ini seperti ini dimasukkan kemudian ujung bawang eh, ujung bawang ujung benang ini kita masukkan ke jarum yang sudah terpasang sebelum masukkan kita potong dulu benangnya jadi sekarang kita akan masukkan benang ke dalam jarum ini caranya ini ujung benang kita lihat dulu kalau dia tidak rapi kita gunting pakai eh, potong dia pakai gunting sehingga ujungnya itu rapi aduh udah terus kita masukkan ke bolongan jarum seperti ini cari bolongannya sampai pas dan tarik mesin jahit Anda telah siap untuk digunakan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa Terima kasih.